Intro Kan ada pernyataan Ustaz Bahwa Indonesia diduluki Ibu Pertiwi Itu kan katanya Gak boleh Haram Saya ingin tahu pandangan Mas Gini Sebagai selaku sebutual Yang dimaksud dengan Ibu Bumi Atau Ibu Pertiwi itu Seperti apa Bumi ini ibaratnya Terdiri empat unsur Lagi diri kita juga terbangun Dari empat unsur alam Orang yang berkata itu sudah lupa dengan asal usul Tidak mengerti dengan asal usulnya Dia lo makan dari air Mandi dengan air Air itu mewakili Tuhan Angin itu mewakili Tuhan Sekarang kita Kalau gak ada Ibu Pertiwi kita mau hidup di mana Kan gitu loh Makanya saya bilang Jika ingin mengenal Tuhan Kenalilah dulu diri kita dan alam ini Kalau kita gak bisa mengenal dengan alam Ya impossible bisa mengenal dengan Tuhan Hanya Tuhan Tuhan ini sama alam gak ngerti Namanya apa ya Bukti kita kecintaan terhadap alam itu sama juga kita mencintai Tuhan Ya dengan alam aja gak ngerti bagaimana kita mengenal Tuhan Ya Tuhan memberikan kita kehidupan melalui air Tuhan memberikan kehidupan kita melalui angin Melalui api Melalui tanah Nah kalau kita mencintai Bumi Pertiwi Nah Udah Ini yang harusnya baik Kan gitu loh Ya ya Itu baratnya gitu Ya usah hidup di bumi Kan gitu loh Nah ya Misalkan ada orang yang bilang gitu Suruh hidup di angkasa Di bulan atau dimana gitu Apa yang mana Jupiter kan Nah Nah kadang ini loh Pembodohan ini Ini orang kadang kecerdasan intelektualnya Ya itu namanya Zaman sekarang itu Gini Belum istilahnya Belum mumpuni dengan tentang arti kehidupan yang sebenarnya Tapi merasa pintar Ya itu kan Di Jalan Jawa Seperti yang saya bilang Merendahlah sampai tak ada seorang pun yang bisa merendahkannya Mengalahlah sampai tak ada orang yang bisa mengalahkannya Kan Kan Lagi ngelak-ngelak uang Jika ngafir-ngafir kayak uang Terus Cerminannya itu dari mana Sifat-sifat Tuhan Tidak ada include di dalam dirinya Jika mengenal Tuhan Sifat Tuhan harus include di dalam diri kita Ya apa sifat Tuhan Kasih Ya weh Thomas Makanya saya bilang tadi Satu kitab nih Kasih-kasih-kasih Kita ngomong itu kira-kira merugikan orang lain agak Nah itu bagian dari kasih Ya kan Kita berperlaku kita Nanti kita pikirkan Perlaku kita merugikan orang lain enggak Itu kita berpikir itu sudah bagian dari kasih Makanya kan Wujud Tuhan itu bisa diwujudkan Dengan senyuman kita Itu wujud dari Tuhan Ya kan Dengan berlaku kita yang penuh menyejukkan Menenterangkan Itu wujud dari Tuhan Nah kalau kita berguru kemana Misalkan sampai ke ujung langit Kalau kita enggak menemukan sifat-sifat Tuhan itu Ya percuma Kan gitu Kita di rumah aja Enggak usah kemana-mana Enggak usah ke pergi hutan Tengah hutan gitu Gampang aja Kalau kita enggak bisa mengenal arti kasih itu sendiri Sifat kasih itu tidak include di dalam diri Perlaku kita Pikiran kita Ucapan kita Rasa kita Ya percuma Itu Sebenarnya hidup Peajaran itu sederhana Yang penting sampai Itu Cik digulik Aku gitu Mas Tujuannya spirit Tidak mencari itu Cik digulik Sebenarnya itu tidak dicari Ya kita jalani Makanya kan Perjalanan adalah pelajaran Pelajaran butuh proses namanya waktu Nah waktu itu Ada Mesti dilinggupi rasa senang Rasa sedih Rasa bahagia Wish lah berputar terus Dan kita berulang-ulang itu Semakin kita berulang memahami Itu semakin mengerti Semakin hafal gitu kan Oh begini Oh begini Oh begini Jangan sampai Hanya dilewati aja Jadi Jadi Jangan sampai Ibaratnya seperti itu kita ke manusia kita kembali berbicara tentang kalau manusia itu bisa mengetuk dengan Allah akan mendapatkan keistimewaan luar biasa bagaimana cara mendapatkan energi positif dari alam itu tadi kita melihatnya dari dasar dasar dulu kita ada pendekatan dengan alam penataan diri dulu perenungan ya itu kuncinya tadi hening sering-sering kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri di saat keheningan kesendirian di malam hari kan enak kan kalau ngobrol di malam hari ngobrol dengan diri kita maksudnya nah itu nanti kalau kita dikelateni rajin dengan itu nanti dengan sendirinya ada peningkatan tingkat kesadaran tingkat kesadaran itu bisa membangkitkan energi dalam diri kita termasuk mandi juga mandi itu kalau kita mandi kita sadari setiap kita menyadari keberadaan alam itu bisa meningkatkan energi di dalam diri kita mandi itu loh mas sepele kan mandi kita tiap hari mandi pagi sore pagi sore apa pernah kita menyadari kehadiran air itu di dalam tubuh kita ya mungkin itu kita kadang-kadang kan sepele kan orang gak menggirukan itu kan nah makanya mulai sekarang yang mungkin bagi yang nonton ya kalau mandi disadari oh ini air ini nah ini akan bisa membangkitkan energi makan ketika makan ini kita sadari kita makan kita menghirup kita sadari ya kan kita mendapatkan cahaya kita sadari ketika kita sering-sering menyadari keberadaan alam yang ada di dalam hidup kita ya nanti energi itu akan terbangun dengan sendirinya lalu ini ada keningkatan level indera level indera itu ada 5 misalkan gini indera ke-6 ya misalnya iya iya satu orang kalau misalkan pengenalan awal indera ke-6 pertama merasakan iya kan terus dengan berapa proses pelajaran waktu proses waktu pelajaran terus terulang-ulang ada peningkatan level yaitu pertama tadi kan merasakan kedua wujud wujud-wujud dari sifat yang tidak nyata itu tadi kalau sudah sampai peningkatan wujud komunikasi jadi diolah terus itu berarti lama dan tidaknya itu tergantung kapasitas spesifikasinya orang itu kan beda-beda kapasitasnya orang kan kemampuan orang beda-beda ada yang lama ada yang cepat tergantung genetika dari leluhurnya juga DNA yang dia miliki sifat-sifat yang dia miliki juga jadi pertama merasakan kedua wujud ketiga komunikasi komunikasi itu adalah bahasa rasa aku mengerti apa yang kamu rasakan kamu merasakan apa yang aku rasakan di ibaratnya bahasa malaikat pertama merasakan wujud komunikasi kalau sudah komunikasi kita bisa di atas lagi adalah flashback kita mengenal mengenal masa lalu misalkan ini ini ada keris oh ini keris itu dulu yang megang ini nah itu flashback kita mengarna apa flashback itu sudah termemori oleh perjalanan kehidupan yang pernah berlalu terlewati jadi kita mengambil sisi memori itu ke belakang nah terus ada peningkatan di atasnya flashback paling atas adalah kawaskitan mengerti sak duruning winarah mulai orang Jawa mengatakan ini waskito waskito aji mengerti sak duruning winarah mengerti sebelum sesuatu yang akan terjadi itu ada orang Jawa orang Jawa mengatakan ini orang Jawa bilang waskita orang yang waskita orang yang mukti sakti dengan mukti kan beda kalau mukti ya ibaratnya waskita itu tadi bisa enggak kita sebagai orang awam langsung mengenal spiritual untuk bisa belajar ilmu waskita semua itu tergantung niat ya kan tanpa di ada tendensi yang keinginan jadi karena kalau berdasarkan keinginan itu nanti terbatas iya keinginan itu ada ada bosannya tapi kalau kita dilingkupi dengan rasa tanggung jawab dan penuh kepengabdian kita menyadari bahwa hidup kita ada yang menghidupi kita harus sadar diri yang diperlukan kan kesadaran diri semua kan kembali pada kesadaran diri jadi niat untuk kejalan spiritual itu dilandasi dari kesadaran diri dulu kalau hanya sekedar ingin ya weh ingin itu pasti ada bosannya sesaat ataupun ikut-ikutan yang lain begini aku ikut begini isi lagi rubuh-rubuh gedang jadi wancannya ngalor melung ngalor wancannya hidul melung hidul kan berarti harus disadari dari keinginan di diri tanpa ada ajakan tanpa ada pengaruh yang lain kesadaran diri maka diperlukan kesadaran diri itu tadi kalau menjalani spiritualitas harus dibangun dari kesadaran diri terlebih dahulu jangan karena yang lain seperti ini karena lagi musimnya kayak gini sekarang gini orang terbangkitkan spiritual lagi enak bencana-bencana kenapa gak dulu-dulu kan gitu kan hebatnya seperti itu jadi kita tidak harus menunggu timing atau momen yang keadaannya lagi kini laki-laki kita lagi terbangun kan gitu kan jadi harus sadaran itu karena ya faktor gimana zaman sekarang itu faktor lingkungan juga pengaruh faktor orang tua yang bisa menyentuhkan orang leluhur zaman leluhur nah gitu sekarang orang tua kita saya juga gak paham lingkungan kita juga gak akan mengerti yang bekerja karena leluhur itu kan tanda bahwa leluhur kita itu sudah bekerja tanda bahwa leluhur kita itu ikut menjaga melindungi masih aktif kan keberadaan mereka masih ada itu bukti nyata lagi nah itu terus gini apakah hanya terlaku spiritual saja yang selamat dalam kehidupan dan kembali kepada Tuhan kan spiritual itu bisa diartikan secara khusus dan secara luas kita menjalani memahami kehidupan sehari-hari itu jadi apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita kita pahami itu bagian dari perjalanan spiritualitas ya kan itu secara umum ya kan itu ya bisa terselamatkan terselamatkan jadi tidak ada niatan berspiritualitas tapi perilakunya mencerminkan spiritualitas tanpa disadari mencerminkan mencerminkan kehidupan dalam perilakunya sehari-hari tercerminkan sifat-sifat kasih itu tadi ya yang selamatkan ini kasih itu sendiri makanya secara tidak langsung perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu sudah bagian dari spiritualitas tanpa dia sadari tanpa dia harus mengarahkan pada sifatnya untuk belajar spiritualitas spiritualitas secara khusus yaitu tadi kita mengolah meditasi menatak di dalam kehidupan sehari-hari dari ucapan kita pikiran kita rasa perilaku kita jadi spiritualitas bisa dimakan secara khusus ataupun secara luas berarti intinya begini ketika kita berbuat baik bertoleransi antar sesama meskipun kita tidak belajar sebut apakah itu bisa dinamakan dengan kesempurnaan hidup ya kalau menjalani kalau lebih kesempurnaan ya kita harus mengolah meditasi salah khusus itu tadi tapi kalau yang sifatnya luas itu melakukannya di luar kesadaran jadi perilakunya itu sudah bagian spiritualitas yang mencari meninkan sifat kasih budi pekerti nanti juga orang-orang itu juga akan terarahkan dengan sendirinya dengan apa rasa cinta kasih sayang cinta dengan alam cinta dengan sama itu tapi yang menuju kesempurnaan itu benar-benar kita fokuskan pada pengolahan analisa diri jadi benar-benar di atas sadar bukan di bawah sadar kadang-kadang ini kan kita hidup kita beruntung atau tanpa disadari perilaku kita sudah mencerminkan suatu spiritualitas gitu